Daging ayam adalah makanan paling laris di seluruh dunia. Namun setiap negara memiliki keunikan tersendiri dalam mengelola daging ayam menjadi makanan khas dari negara tersebut. Misalnya saja Indonesia yang memiliki banyak sekali makanan khas yang dapat ditemui di seluruh penjuru Nusantara. Lalu bagaimana dengan makanan ayam-ayam khas dari daerah lainnya? Berikut On The Spot akan memberikan informasinya dalam 7 makanan ayam khas di dunia. Yang pertama adalah jerk chicken. Entah mengapa makanan ini memiliki nama yang unik. Jerk adalah gaya memasak asli jamaica di mana daging kering atau basah direndam dengan campuran rempah-rempah dan terasa pedas. Untuk bumbunya beraroma sedap seperti cabai, cengkeh, sayu manis, daun bawang, pala, thyme, dan bawang putih. Untuk rasa pedas dipilihlah lada panas scotch water yang dapat membuat Anda terasa seperti kebakaran di mulut. Selanjutnya adalah dari negara Jepang. Selain sushi, negara ini terkenal akan masakannya yang bernama chicken teriyaki. Ayam teriyaki ala Jepang ini berbahan dasar ayam dan memiliki cinta rasa yang sangat gurih, enak, dan lezat. Biasanya ayam teriyaki ala Jepang ini disajikan dengan tambahan nasi putih yang masih hangat serta sebagai tambahan minumannya adalah khas Jepang yang akan menambah nuansa Jepang. Teriyaki berasal dari nama Saustare yang terbuat dari soyu atau kecap asin serta gula pasir. Dan asal nama teriyaki sendiri berasal dari kata teri yang artinya bersinar dan yaki yang berarti dipanggang. Chicken atau ayam kung pao adalah makanan yang sangat terkenal di Indonesia. Konon, makanan asal Tiongkok ini mengambil nama dari nama seorang pahlawan yang telah berjasa di Provinsi Sichuan. Untuk mengabadikan namanya, maka dibuatlah penamaan pada makanan berbahan dasar ayam dengan cinta rasa yang pedas, manis, dan gurih dengan menggunakan kacang mede ataupun dengan kacang goreng. Ditambah lagi cabai sering yang akan menambah selera makan anda. Nyam-nyam. Selanjutnya kita akan beralih ke masakan Thailand. Selain wisata alamnya, Thailand juga menyeguhkan berbagai aneka kuliner nikmat seperti salah satunya yang sudah terkenal adalah Geng Kiong Wan. Geng Kiong Wan adalah masakan kari dari kombinasi masakan ayam dengan pasta kari hijau. Menghasilkan masakan berkuah dengan dominan warna hijau dan tak heran jika disebut juga dengan hidangan kari hijau. Tentunya sangat berbeda dengan kari yang mungkin sering kita buat, di mana umumnya lebih terlihat kekuning-kuningan. Dalam penyajiannya, makanan khas Thailand ini juga menambahkan pelengkap berupa irisan cabai merah dan daun kemangi. Anda yang selalu penasaran dan ingin mencoba menikmati ragam kuliner mancanegara, sepertinya patut mencoba sajian dari kuliner yang satu ini. Semua pasti tahu kalau Italia adalah surganya makanan, tapi makanan Italia yang satu ini merupakan makanan yang berbahan dasar ayam yang sangat lezat. Makanan ini disebut dengan Chicken Parmigiana dan sering juga disebut sebagai Parmi atau Parma. Terlihat sekali kenikmatannya, karena makanan ini dibuat dari dada ayam yang dibalut dengan tepung roti. Kemudian Chicken Parmigiana ini disajikan dengan sebuah saus yang dibuat dari keju dan tomat. Biasanya, saus Chicken Parmigiana ini dinamakan saus Neapolitan. Ditambah lagi dengan salad dan klipik kentang, membuat makanan khas Italia bernama Chicken Parmigiana ini semakin bervariasi dan cocok untuk dimakan bersama dengan keluarga Anda. Hmm, luar biasa! Musim dingin seperti ini memang membuat kita menjadi cepat lapar. Dan pada satu jam datang, paling enak menyantap makanan Waterzoi. Waterzoi adalah semacam makanan berbentuk sup dari negeri orangnya Belanda. Pada awalnya, makanan ini terbuat dari ikan, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi ayam. Bahan yang berubah ini, terus merupakan nama makanan ini menjadi Kipen Waterzoi. Mengapa tidak menggunakan daging ikan lagi? Salah satu yang paling mudah diterima adalah sungai-sungai di Gens, tempat asal Waterzoi dibuat, sudah sangat tercemar, sehingga ikan-ikan di sana pun menghilang. Seperti namanya, makanan ini adalah rebusan ayam atau ikan dan dipadukan dengan berbagai macam jenis sayuran, seperti wortel, daun bawang, dan kentang. Dan dimasukkan juga telur, krim, dan mentega. Makanan ini dapat Anda nikmati dengan bagat semacam roti tawar khas Belanda. Wah, kebayang sudah nikmatnya seperti apa. Ayam goreng bumbu dari Amerika Serikat ini memiliki banyak penggemarnya, bahkan hingga ke seluruh dunia. Tekstur yang renyah di bagian luar dan daging yang lembut atau juicy, memikat lidah mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun membuat ayam ini agak susah dibuatnya loh pemirsa, karena bumbu tepung harus benar-benar menjadi gurih dan crispy. Namun ada cara gampang loh membuat ayam crispy yang renyah dan lezat. Caranya adalah dengan menggunakan sasa tepung bumbu ala Kentucky. Cara membuatnya sangat mudah. Pertama-tama, kita siapkan dulu tepung adonan basahnya. Dengan mencampurkan 6 sendok makan tepung sasa tepung bumbu ala Kentucky, dengan 12 sendok makan air dingin atau air es. Sisa tepung masih dapat disiapkan untuk adonan kering. Jika sudah, langkah pertama adalah dengan menggulingkan potongan ayam ke dalam adonan kering sambil ditekan dan diremas kurang lebih 5 kali, lalu diketuk-ketuk. Langkah yang kedua adalah dengan menyeluh potongan ayam ke dalam adonan basah, lalu diriskan. Dan langkah ketiga, yang terakhir adalah dengan menggulingkan kembali potongan ayam tersebut ke dalam adonan kering sambil ditekan dan diremas kurang lebih 10 kali, lalu diketuk-ketuk. Setelah 3 tahapan ini, langsung goreng ayam yang sudah berbalu tepung. Pastikan minyak yang digunakan sudah panas. Sebaiknya, ayam digoreng terendam seluruhnya dalam minyak panas atau dengan teknik deep fry agar hasilnya lebih crispy. Tepung bumbu ala Kentucky, praktis dan lezat. Cocok untuk dikonsumsi oleh seluruh keluarga. Sesa tepung bumbu ala Kentucky. Extra crispy delicious, extra crispy dan extra delicious. Dan pemirsa itulah 7 makanan ayam khas di dunia, FESIANG SPOT. Terima kasih telah menonton!